Banyak pertanyaan, kenapa Kolonel Abdul Latif tidak dihukum mati? Padahal dia jelas-jelas terlibat dalam peristiwa gerakan 30 September yang telah membuat enam jenderal pimpinan teras Angkatan Darat terbunuh, diculik dan dibunuh, tiga jenderal terbunuh di rumahnya masing-masing saat hendak diculik. Tiga jenderal lainnya berhasil diculik dalam keadaan hidup tapi kemudian dibunuh di lubang buaya, yang jadi basis komplotan gerakan 30 September. Nah, Latif tidak hanya terlibat, tapi dia bisa dikatakan salah satu otak perencana dari gerakan 30 September. Latif ikut dalam rapat-rapat persiapan gerakan 30 September sampai pelaksanaannya pada dini hari 1 Oktober tahun 1965. Bahkan rumahnya, kerap dipakai sebagai tempat rapat rahasia komplotan gerakan 30 September. Setelah gerakan 30 September gagal, Latif dapat ditangkap pada tanggal 11 Oktober tahun 1965 di Jakarta. Saat ditangkap, kaki Latif ditembak dan ditusuk bayonet oleh prajurit yang menangkapnya. Pasukan penangkap Latif adalah pasukan dari Yon 3, 2, 8 para kujang divisi Siliwangi yang ketika itu ada di Jakarta karena hendak ikut dalam merayakan perayaan hari ulang tahun abri. Setelah ditangkap, Latif selanjutnya, dijebloskan dalam penjara. Baru setelah itu, diseret ke depan pengadilan mahkamah militer luar biasa. Namun nasib Latif sedikit beruntung. Tidak seperti para prajurit rendahan yang jadi pelaksana penculikan yang kebanyakan dihukum mati. Nasib Latif juga tak setragis letkol untung Syamsuri, Mayor Udara Sujono dan Prigjen Suparjo yang semuanya dihukum mati. Latif hanya dihukum seumur hidup, padahal, sama-sama pentolan penting gerakan 30 September. Bahkan Latif dari awal ikut rapat perencanaan, tak seperti Suparjo yang baru datang ke Jakarta menjelang dilaksanakannya gerakan 30 September. Lalu, bebas dari penjara, setelah itu koar-koar sebelum akhirnya meninggal. Mengutip artikel berjudul, Bentrokan antar pelaku G30S di penjara, yang ditulis Patrick Matanasi yang dimuat di situs historia.id. Ada secuil informasi yang sedikit banyak bisa menjelaskan kenapa Latif tidak dihukum mati. Menurut Patrick Matanasi, tidak seperti letkol untung Syamsuri yang cepat diajukan ke persidangan setelah ditangkap, Latif baru di sidang pada tahun 1975, bandingkan dengan letkol untung, yang sudah dieksekusi mati setelah difonis sebelum tahun 1967. Nah, ketika itu, saat Latif mulai di sidang dunia internasional sudah memantau pengadilan di Indonesia. Beruntunglah Latif, maka fonis hukuman yang diterima Latif pun hanya seumur hidup, berbeda dengan para anggota Cakra Birawa yang jadi pelaku lapangan penculikan seperti Satar, Soleyman, dan lain-lain yang harus melepas nyawa di hadapan regu tembak. Menurut Patrick Matanasi, pada pertengahan Februari tahun 1990, eks prajurit Cakra yang jadi pelaku penculikan seperti Buang, Rohayan Surono, Soleyman dan Satar dieksekusi mati. Eksekusi mati ini membuat kusar dunia internasional yang kemudian menekan pemerintah Indonesia. Mau tak mau pemerintahan Orde Baru terpaksa menjadi lebih baik dalam memperlakukan para tahanan, kata Patrick Matanasi. Latif diuntungkan oleh situasi itu, nasibnya pun tertolong. Tidak, dapat fonis mati yang mengantarkannya ke proses eksekusi. Satu fakta lagi yang terkuak, Latif oleh para anggota Cakra Birawa yang jadi pelaku penculikan dan telah difonis hukum mati pada tahun 1969, dianggap penghianat, banyak membocorkan rahasia. Juga kooperatif dengan pemeriksa, orang-orang Cakra ini nuduh Latif berhianat, Tulis Patrick Matanasi mengutip perkataan Fauzi Isman, mantan personel Cakra Birawa yang pernah ditahan di penjara Cipinang bersama Latif. Berdasarkan kesaksian Fauzi Isman, Latif sempat dipukul pakai balok oleh Simon Petrus Solaiman, ex-anggota Cakra Birawa, apa karena itu pula Latif tidak langsung disidang, dan difonis seperti Letkol Untung untuk tujuan mendapatkan informasi berharga dari mulut mantan Komandan Brigif Satu seputar peristiwa gerakan 30 September, boleh jadi seperti itu, karena Latif kemudian dianggap penghianat oleh anak buah Letkol Untung Syamsuri.